Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan salah satu perusahaan Big Data untuk memetakan kebutuhan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 di Indonesia. Kecerdasan buatan ini diharapkan bisa memprediksi dan memproyeksikan kebutuhan oksigen untuk fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 membuat pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi mandiri. Salah satunya melakukan kerjasama dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejumlah hotel dikonversi menjadi tempat isolasi mandiri dan peristirahatan tenaga kesehatan akan dilengkapi dengan ketersediaan tabung-tabung oksigen. Kemen Parekraf akan berkolaborasi dengan perusahaan penyedia Big Data untuk mengelola kecerdasan buatan dalam memprediksi dan memproyeksikan permintaan oksigen di Indonesia. Permasalahan kita adalah bagaimana kita menggunakan artificial intelligence untuk membantu di semua lini kehidupan kita. Misalnya yang kita hadapi mengenai pandemi ini adalah keterbatasan oksigen. Misalnya supply chain-nya seperti apa dan ini bisa dipetakan menggunakan aplikasi atau teknologi yang dikembangkan oleh Arogia. Saya rasa dengan data yang tepat dan data yang available kita bisa memforecast demand dari oksigen sehingga yang tadi disebut sebagai keterbatasan bisa dimatchingkan. Menparekraf Sandiaga Uno juga mengimbau pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat berkontribusi dalam membantu penyaluran tabung oksigen. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih.